Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Permata Bitfam Gajiam Budaya Kali ini kita akan tunjukkan jenis perkutut lokal Katurangan Saat ini kita berada di hadapan perkutut Cemani Majapahit Beginilah model perkutut Cemani Majapahit Kita bisa lihat bahwa perkutut ini jenis perkutut lokal Dengan lurik kalung yang menyambung full sampai tubur Bahkan di bawah tubur itu masih ada luriknya Jadi di bawah tubur ini masih ada luriknya yang tebal, istimewa Di sekitar tubur ini agak keputih-putian Jenisnya lokal seperti ini Dan luriknya full tebal sampai atas Jadi perkutut yang memiliki lurik tebal istimewa itu Satu-satunya adalah jenis perkutut Majapahit Satu-satunya jenis perkutut yang memiliki lurik tebal istimewa Ini merupakan salah satu dari jenis Majapahit yang istimewa Karena memiliki lurik yang pertama tebal Yang kedua luriknya full Sampai tubur, bawah tubur itu juga ada lurik-luriknya Biasanya ada juga perkutut Majapahit itu yang Bagian sekitar tubur ini putihnya terlalu banyak Sehingga ketika putihnya itu terlalu banyak Bagian sekitar tubur ini Maka akhirnya lurik tubuhnya itu tidak bisa full seperti ini Sehingga mengurangi keistimewaan lurik pada Majapahit itu sendiri Ketika luriknya itu full Maka di bagian sekitar tubur yang berwarna keputian ini Ini juga masih mengandung lurik Inilah yang dinamakan dengan yang istimewa Kalau yang biasa itu biasanya ya Di bagian tubur itu putih Tapi luriknya tidak ada Kalau ini kan bisa kita lihat Keputian tapi luriknya masih nampak Jadi cuma melentong sedikit putih itu ya Untuk selebihnya ini Kalau dilihat dari jauh seperti ini Bagikan lurik full Kelihatan putih sedikit Dan di putihnya ini masih ada luriknya juga Ini yang dinamakan dengan lurik yang istimewa Seperti itu Perkutu jenis Majapahit ini Cemani Majapahit ini berbeda dengan jenis Cemanikul Buntet Ketika Majapahit jiri-jirinya di sekitar tubur ada putihnya ini Dan masih ada luriknya Kalau Cemanikul Buntet itu tidak ada putihnya sama sekali Yang pertama Cemanikul Buntet jadi putih bagian tubur ini tidak ada sama sekali Ini yang pertama Kemudian yang kedua Bagian luriknya ini juga kalah Tebal dengan perkutut jenis Majapahit ini Jadi luriknya kalau Cemanikul Buntet itu Hanya tebal di bagian leher saja Leher ke bawah itu sudah tidak terlalu tebal Tapi kalau Cemanikul Majapahit itu bisa kelihatan tebal semua Ini Cemanikul Majapahit Jenisnya ini jantan sudah dewasa Salah satu ciri jantan itu lihat itu Cengkramannya itu sangat kuat sekali Ketika dipegang dengan tangan Maka dia itu mencengkram Tangan orang yang memegang itu sangat kuat Kalau betina biasanya lemes Ini kan megangnya sangat kuat Ini maka jenisnya jantan Kemudian bisa dilihat di kepala itu Garisnya itu lurus dengan mata Itu berarti jantan Biasanya kalau betina itu Matanya lebih ke atas Garisnya lebih ke bawah Kemudian model kepalanya ini Agak memanjang Bagian leher juga bisa dilihat Lehernya menebel besar ini Maka berarti ciri-ciri dari jantan Termasuk jenis perkutut Cemani Majapahit Yang istimewa dengan luriknya Yang kualitas super ini Untuk filosofinya Perkutut jenis Cemani Majapahit seperti ini Memiliki filosofi Pendaringan kebak Maksudnya apa? Lurik kalung yang menyambung full Itu dinamakan Masuk filosofi Pendaringan kebak Pendaringan itu tempat beras Kebak itu yang penuh terus Sehingga Orang yang memelihara perkutut ini Diharapkan Semoga dia memiliki Rejeki yang penuh terus Tidak kurang-kurang Itu filosofi Sehingga Kalau orang modern Itu nanti akan Memotivasi dirinya Untuk Mau bekerja Lebih keras Semangat Disiplin Tidak mudah Putus asa Dengan sikap Kerja keras Seperti itu Maka dirinya akan Memiliki pendaringan kebak Atau tempat beras Yang penuh terus itu Perkutut ini Salah satunya Bisa dijadikan Sebagai ageman Yang memotivasi dirinya itu Atau juga Kalau dalam Salah satu kitab Katurangan perkutut itu Perkutut itu juga Berdoa Kepada yang maha kuasa Semoga yang memeliharanya itu Ya Didoakan Sesuai dengan Doa filosofi Perkutut itu sendiri Semoga diberikan Rezeki yang lancar Itu salah satu Doa yang disematkan Pada perkutut jenis Majapahit Lurek full Seperti ini Silahkan bagi yang Berminat Bisa Menghubungi Permata Bitfam Tulung Agung Untuk pengiriman Jarak jauh Bisa menggunakan KIB Atau KI8 Insya Allah Amanah Kalau yang rumahnya dekat Dengan Tulung Agung Bisa langsung ke rumah Tepatnya di Daerah Tulung Agung Kota Atau Jepun Terima kasih Begitu saja Laporan saya Terkait dengan Perkutut jenis Perkutut Majapahit Lurek Full Istimewa Terima kasih Terima kasih